Reaksi terhadap COVID ini beragam. Tapi intinya satu, semuanya mengamankan dirinya masing-masing. McDonald itu nggak men-serve nasi. Tapi dia begitu masuk ke Asia, kan lihat budayanya nasi, dia masuk di situ. Artinya apa? Makan itu adalah kultur, makan itu adalah budaya, ketanan pangan itu adalah budaya. Jadi selama makanan kita itu makanan lokal, aman kita. Di Menteri Pertanian Amerika dulu namanya Orbach, itu mengatakan bahwa food is a weapon. Pangan itu adalah senjata. Hendrik Kisinger mengatakan, kalau Anda mau menguasai dunia, kuasailah energi dan pangan. Kontrol food, you control the FIFA. Dan pangan, itu bobot politiknya tinggi. Sekarang kalau naik turunnya produksi itu, dianggap suatu hal yang biasa. Karena tuh variabelnya sebagian bukan variabel. Variabel sebagian variabel Tuhan kok. Ada hujan atau nggak gitu kan variabelnya Tuhan. Iya, karena bobot politik terlalu berat, akhirnya terjadi blame-blame yang sepertinya tidak seharusnya. Dan itu kan harus dihindari. Seperti itu kan kita belajar lah. Kemarin kita sampai mengkoreksi produksi padi. Produksi padi itu sampai 30 juta. Jadi sahabat agriperner, saya mengundang untuk subscribe channel Pataka ini dan like dan share pada teman-teman yang lain. Sahabat agriperner, ketemu lagi dengan channel Pataka. Kali ini, di studio kami yang sederhana, kami kedatangan senior kami. Yang menurut pandangan kami, termasuk orang langka di Republik Indonesia. Saya perkenalkan, ini Mas Tito Pranolo. Saya memandang Mas Tito ini terlalu banyak tahu tentang masalah pakan. Dan penting bagi kami untuk berdiskusi, untuk menggali pemikiran-pemikiran Mas Tito. Mungkin ada yang liar, tetapi saya yakin juga Mas Tito ini juga seorang pencerita yang menggugah kita. Saya berharap nanti, obrolan dengan Mas Tito ini bisa membuat kita semakin sadar bahwa sebetulnya Indonesia ini wajib hukumnya memperkuat ketahanan pangan diri kita sendiri ya, Mas Tito ya. Dan kalau boleh saya perkenalkan, Mas Tito ini seorang intelektual, seorang praktikal juga. Sekolah S2 di Perguruan Tinggi di... Di Inggris, di University of London, di Y College. Sekolahnya di Inggris, terus terakhir sebagai Direktur Bulo. Baik, Mas Tito, saya ingin bertanya nih. Ini kan Indonesia ini sekarang kita sedang mengalami pandemi akibat COVID-19. Rame-rame negara-negara saat COVID-19 ini menutup perdagangan. Kira-kira Indonesia ini seharusnya seperti apa menikapi COVID-19 ini? Apakah peristiwa semacam pandemi ini yang seharusnya membuat kita lebih melihat kepada sumber daya kita, sumber daya yang kita miliki? Di masa lalu pernah ada kejadian yang sama enggak, walaupun mungkin bukan pandemi misalnya ya. Tetapi terjadi paradigma perubahan besar bagi negara-negara untuk lebih memproteksi dan memperkuat pangannya sendiri. Gimana? Saya mulai dengan COVID-19. COVID-19 ini kan enggak ada satu orang pun atau satu negara pun yang siap. Reaksi terhadap COVID-19 ini beragam. Tapi intinya satu, semuanya mengamankan dirinya masing-masing. Kan intinya itu, meskipun enggak siap, tapi reaksinya mengamankan diri masing-masing. Di pangan misalkan, di perdagangan pangan. Vietnam dan Thailand pada awal-awalnya dia langsung tutup. Langsung tutup. Wajar. Kenapa? Dia mau mengemankan dirinya sendiri dulu. Pelajaran apa yang dapat kita ambil di sini? Sebenarnya kita belajar dari naiknya harga gula pada awal-awal COVID-19. Karena apa harga gula itu naik? Pertama, memang pada saat itu pabrik belum giling. Pabrik belum giling. Import belum masuk. Import belum masuk. Ketika mau masuk, ada COVID-19. Jadi itu akan naik dan naiknya itu signifikan. Sebenarnya pelajaran apa yang kita bisa dapat dari fenomena gula dan rapat-rapatnya lain? Pelajaran yang kita bisa dapat sebenarnya adalah ketahanan pangan itu sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri. Makannya Mas YK apa sih? Ya nasi, gitu kan. Ya paling sesekali gorengan. Sejauh Mas YK ini makannya itu ada produk-produk domestik. Sejauh Mas YK ini konsumsinya adalah makanan-makanan berdasarkan budaya Indonesia, budaya lokal. Sejauh itu ketahanan pangannya aman. Kuat. Kuat. Gak perlu hampir. Saya ambil contoh lagi. Dahulu, kalau saya sebut satu merek ini hanya untuk memberikan gambar. Dulu itu yang namanya McDonald itu enggak men-serve nasi. Kentang, ayam, bager. Itulah makanan barat. Tapi dia begitu masuk ke Asia, terutama masuk di Jepang, Asia Tenggara, dan macam-macam. Karena lihat budaya nasi, dia masuk di situ. Artinya apa? Makan itu adalah kultur. Makan itu adalah budaya. Ketahanan pangan itu adalah budaya. Jadi selama makanan kita itu makanan lokal, aman kita. Terus apakah makanan yang kebanyakan kita makan ini sekarang lokal semua? Dengar-dengar singkau pun kita impor. Oleh sebab itu, sekarang kita mulai lihat basis makanan kita. Sambil contoh jagung, Pak. Jagung itu dulu adalah pangan. Belakangan itu jadi pakan. Jadi pakan, oke. Kan gitu kan? Kenapa? Kita sudah belajar makan daging. Jadi kita sudah tidak makan jagung lagi. Ya, makannya daging. Jadi dari pangan, dia pindah ke pakan. Singkau. Itu dulu pangan. Kemudian jadi bahan baku industri. Kripik. Jadi prik, kripik. Kalau jadi kripik, masih makanan. Itu jadi lem. Jadi lem. Jadi ini sudah tidak jadi pangan lagi. Dan itu perubahan itu tidak bisa kita hindari. Jadi bagaimana kita melakukan treatment terhadap sumber-sumber pangan kita? Misalkan, dulu kita makan singkong itu di dalam bentuk paling canggih itu misalkan getuk. Getuk, 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 getuk lindri. Iya, iya, getuk lindri ya. Dengan perubahan kultur semacam itu, makan getuk lindri ini tidak gaul. Makanan dulu kok getuk lindri sih? Makanan-makanan yang sophisticated, yang gaul itu jadi banyak. Tapi kalau kita memposisikan, kita memu-mu-mu kuat bahwa getuk lindri itu makanan yang bagus, punya potensi kok. Mari kita kembangkan. Kemana arah pengembangannya? Ya kalau makan getuk lindri itu gede gitu ya. Sekali makan kenyal, sekarang itu dibikin kecil-kecil. Kemasannya lebih kecil, tempatnya itu menarik, taruh di lobby hotel, sekarang ga bisa karena covid gitu ya. Tetapi kita buat sesuatu yang lebih menarik. Tidak hanya segera kenyang, karena makan itu adalah budaya juga. Budaya berkembang, kita ikuti, kita gitu berkembang. Seperti McDonald's itu mengintroduksi nasi dalam menu dia. Kenapa kok kita ga memasukkan itu di dalam menu kita? Oke, nah terus kalau kita berbicara dampak covid terhadap pertahanan pangan ini, ada ga sih produk strategis yang harus membuat kita ini khawatir? Kalau seandainya pola kita dalam mengembangkan pangan strategis ini, ya masih seperti ini. Oke, saya ngomongin contohnya. Sekarang di dalam situasi pandemi semacam ini, pasti import buah itu susah. Terpaksa kita makan apa lokal, terpaksa kita makan jeruk lokal. Sekarang terpaksa. Sekarang bagaimana kalau keterpaksaan itu kita jadikan suatu berkah gitu kan? Ya berkah. Di rumah karena kita ga pergi kemana-mana, kita ga jajan ke mall, kita ga pergi ke restoran, kita bisa bikin jus sendiri dari buah, dari buah lokal. Kalau setelah covid ini kebiasaan itu berlanjut, itu kan bagus. Itu bagus. Meskipun asem buahnya kita beli. Pasti ada cara gitu. Setelah itu, market itu akan menjadi terbentuk. Saya lihat, kalau peluang ini digarap dari sisi kultur, dari sisi budaya, ini akan menguatkan ketahanan pangan kita. Jadi ketahanan pangan itu jangan dilihat, jangan dibaca pangannya. Jangan dibaca pangannya, tapi harus dibaca. Dibaca ketahanannya. Nah ketahanan itu dimensinya budaya, politik, keamanan. Kapan sih Mas Dika ingat makanan, kalau makanan Jepang mungkin sudah 40 tahun lalu kita kenal. Kalau makanan Korea atau makanan Vietnam, mungkin 15-20 tahun lalu. Baru datang ke Indonesia. Baru boomingnya 5 tahun terakhir itu. Kok bisa? Karena kultur. Sekarang, kalau makanan asing itu bisa diperkenalkan kepada bangsa kita, kenapa kok kita nggak bisa memperkenalkan makanan sendiri kepada bangsa kita? Kan, dia kan gitu kan. Kemasannya apa? Dia sophisticated. Dia bukan inferior. Dia canggih. Dia gaya. Makanan-makanan itu, kalau kita bisa introduksi semacam itu, ketahanan pangan kita baik. Tapi itu cuma bisa kalau di dalam anu kita, bahwa ketahanan pangan itu bukan pangan, tapi budaya, ketahanannya, tapi politiknya gitu. Jadi ketahanan pangan itu bukan sekedar masalah produksi. Bukan. Bukan. Tetapi ya, sebenarnya tadi kita ini mungkin selama ini keliru karena memahami ketahanan pangan itu adalah sebagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan. Saya mau balik ke tahunan 60-an. Ketahanan pangan ini muncul sebenarnya respon. Dari permainan politik internasional. Respon dari permainan politik internasional. Banyak ini. Pasti saya pikir banyak publik yang belum tahu sahabat agri benar. Di mana ini caranya? Bahwa itu respon dari politik internasional. Di tahun sekitar, Ada krisis pangan di tahun 70-an. Ya, tahun 72 itu krisis pangan. Tahun 74 itu ada sidang pangan dunia di FAU. Pada saat itu, Amerika mengatakan bahwa ini peluang dia untuk menguasai dunia. Di Menteri Pertanian Amerika dulu namanya Orbach itu mengatakan bahwa food is weapon. Pangan itu adalah senjata. Henry Kissinger mengatakan, Kalau Anda mau menguasai dunia, Kuasailah energi dan pangan. Kontrol food, you control the V-Facta. Jadi krisis pangan itu baik untuk Amerika. Karena Amerika itu produksi pangan dunia. Nah, respon dari situ itu muncullah ketahanan pangan ini. Food security. Food security itu karena mereka melihat, Aduh, anu politik gue. Negara itu akan terganggu. Di situ mulai dari embargo-embargo yang dilakukan Amerika terhadap Rusia, Timur Tengah itu terjadi. Responnya itu seperti ini. Jadi ketahanan pangan itu lahirnya memang dari ketahanan. Diturun dari negara. Diturunkan jadi ketahanan suatu negara. Ujungnya kedaulatan. Akhirnya kedaulatan. Oke, Mas. Kita mesti khawatir gak sih dengan produksi beras kita? Di era COVID inilah misalnya. Atau jangan-jangan misalnya pandemi ini terjadi lagi. Oke, oke. Sekarang beginilah. Konsumsi beras kita itu kan angkanya beragam. Ada yang bilang 120 kilo per tahun. Ada yang Pak Jekadu bilang itu 112. Beragam-beragam. Oke. Ada yang 90 juga. Ada 90. Saya bilang, katakan konsumsi kita itu 90 kilo. Ambil yang paling kecil. Ambil yang paling kecil. 90 kilo itu gak apa-apa juga. Kalau 90 kali 200, 270 juta. Kan gak sampai 30 juta kilo. Gak sampai 30 juta kilo. Produksi kita cukup. 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 Artinya, kalau semuanya kita, terutama yang udah overweight, saya gak ada kesan aja. Itu mengurangi konsumsi berasnya itu. Itu cukup. Kultur kita, itu kalau makan itu memang berasnya banyak. Kalau kita bilang, oke kita gak usah makan beras terlalu banyak, gak usah minum manis terlalu banyak. Karena itu juga tidak menyehatkan. Tidak menyehatkan. Tidak menyehatkan produksi dan penurunan produksi beras dan pangan. Itu bobot politiknya tinggi. Sekarang kalau naik turunnya produksi itu, dianggap suatu hal yang biasa. Karena tuh variablenya sebagian bukan variabel. Variablenya sebagian variabel Tuhan kok. Ada hujan atau enggak gitu kan variablenya tuh. Sekarang itu bobot politiknya cuma terlalu berat. Karena bobot politik terlalu berat, akhirnya terjadi blame-blame yang sepertinya. Dan itu kan harus dihindari. Kan kita belajar lah. Kemarin kita sampai mengkoreksi produksi padi. Produksi padi itu sampai 30 juta. Jangan-jangan masalahnya bukan masalah produksinya. Tapi masalah ketersediaannya. Musim marau, musim hujan. Exetly. Itu kan. Yang membuat impor kita ini kan sebetulnya problemnya karena tadi itu. Karena ketersediaannya. Kita belum bisa memanage. Dua hal yang menurut saya tuh bobot politiknya terlalu besar. Produksi sendiri dan impor. Karena kalau kita mau buka angka gitu. Impor kita berapa banyak sih? Beras. Beras tuh sekitar 1,5-2 juta ton. Berarti itu kan kira-kira di bawah 10%. 8%, 5% sampai 8%. Masa sih import cuma 5% tuh dikasih bobot politik segitu tinggi. Kan itu kan. Sebenarnya kan itu. Kalau kita importnya 70% dikasih bobot politik tinggi oke. Tapi kalau 5% itu kan kayak kalau di statistik kan si pangan baku aja tuh. Jadi maksudnya suasepada pangan tuh gak bisa jadi tujuan lah gitu ya. Suasepada pangan itu tujuan adalah apa? Agar kita itu tidak tergantung pada supply dari. Tidak sepenuh ya supply dari. Tapi kan itu yang membuat. Kadar politiknya besar. Jadi suasepada pangan. Tidak tercapai. Jadi ada program. Ya macam-macam lah. Peningkatan produksi. Sekarang kan penafsiran. Penafsiran. Kalau import kita 5%. Tidak masalah. Apakah sih? Harus diberikan bobot politik segitu tinggi? Tidak juga. Tidak juga loh. Itu poin saya. Jadi. Dan suasepada juga kan gak perlu 100%. Ya gak perlu 100%. Jadi artinya kalau itu lebih dan kurang sekitar 5%. Meskinya itu dianggap biasa-biasa aja. Sehingga energi kita tidak hanya ngutak-ngatik masalah impor. Atau klaim salah benarnya data produksi. Tapi seharusnya kita mulai memang fokus terhadap penguatan industri perperasaan kita. Betul. Mas Tito, kira-kira ada pelajaran gak di masa lalu? Yang harusnya membuat mata kepala negara atau masyarakat itu berubah. Bagaimana industri pangan ini seharusnya diperkuat di negara masing-masing? Jadi gini. Orang itu akan belajar dari krisis. Oke. Krisis. Krisis pangan itu terjadi tahun 1974. 1974. Kemudian lagi mungkin tahun 2008. 2008. 2008 di Indonesia tidak begitu terasa. Karena produksi bagus. Produksi bagus. Tapi di luar kan? Itu apa sih? Apa sih? Indikasi dari krisis pangan. Itu krisis harga. Harga saat 2004. Harga itu lonjak. Apanya yang menjadi patokan? Pelajaran kita. Itu yang namanya FAO. Food Price Index. Itu melonjak. Luar biasa. Begitu melonjak luar biasa. Itu ada kerusuhan di hampir di 80 negara. Kerusuhan di hampir di 80 negara. Kerusuhan di 80 negara. Bukan di Indonesia. Bukan di Indonesia. Itu kerusuhan. Itu kemudian dikenal sebagai food riot. Food riot. Karena harga pangan naik. Nah. Apa yang terjadi pada saat itu? Saat itu produksi itu turun. Harga itu naik. Itu naik ke luar biasa. Akibatnya. Orang gugup menghadapi soal-soal. Karena orang gugup. Negara-negara produksi yang menutup pangannya. Menutup ekspor. Contoh. Rusia dan segala macam itu menutup ekspornya. India. Langsung luar biasa. Menutup-nutup. Kenapa? Dia belum tahu ke depannya ada apa. Dia protect dirinya sendiri dulu. Karena dia tutup itu. Negara-negara kaya. Dan negara besar. Saat itu kena. Tampak. Kena dampak. Negara-negara di negara-negara. Negara-negara di Tibur Tengah. Itu duitnya gak laku. Kasar gitu. Gue punya duit. Gak bisa beli. Gak bisa beli. Karena gak ada yang mau jual. Gak ada yang jual. Cina. Negara besar. Sama. Dia punya uang. Gak ada orang yang mau jual. Tutup semua. Akhirnya. Respon dari dua kawasan ini. Luar biasa sampai sekarang. Mereka mengelipusan. Bahwa. Negara-negara itu. Harus mengutamakan ketahanan pangannya sendiri. Tidak tergantung pada negara lain. Tidak tergantung pada pasar dunia. Karena terbukti pasar dunia itu. Tidak mampu mengatasi ketahanan pangannya. Rawat-awat sana. 2008 itu. Baru selesai kira-kira 10 tahun. Itu perjanjian WTO. Yang mengatakan dong. You gak usah pusing-pusing. Bahwa. Perdagangan bebas itu. Akan memberikan kesejahteraan pada anda semua. Ternyata. Tidak. Oke. Arab Saudi. Kalau gak salah itu. Sempat menghentikan program penanaman gandum. Karena dia bilang. Ya gampang lah nyari gandum. Di pasar dunia ada. Beli aja. Beli aja. Dihentikan program penanaman. Alasannya. Karena itu. Secara environment. Secara itu mahal. Karena membutuhkan air terlalu banyak. Dia airnya kurang. Lebih baik. Gue gak nangam. Gue beli aja. Tapi dengan kasus. 2008. 2008 itu. Mereka langsung ngambil keputusan. Untuk menanam sendiri. Di negara lain. Yang punya potensi. Menanam sendiri. Menanam gandum. Menanam pangan. Menanam pangan. Di negara lain. Untuk dijual. Bukan di negara sendiri. Karena negara-negara itu. China. Dan negara-negara di Timur Tengah itu. Sumber daya alamnya. Sudah tidak mencukupi lagi. Untuk memenuhi. Saat itu Arab. Nyari negara mana ini? Semuanya nyerbu ke Afrika. Afrika? Semuanya nyerbu ke Afrika. China juga nyerbu Afrika. Semuanya nyerbu Afrika. Duluan mana Arab sama China? China. Arab. Dulu Arab. Selama ini kita tahunya China. Arab itu masuk ke Sudan. Dan itu dia. China itu belakangan setelah Arab. Nah mereka masuk. Mereka tanam sendiri. Kenapa itu waktu itu Arab? Di Sudan. Dia 6 beras. Jadi ada. Saya lupa pengusaha yang namanya siapa. Dan ini bukan pemberita. Pemberita mendukung swasta untuk masuk. Suasa yang bekerja. Suasa yang bekerja. Suasa yang bekerja. Itu ada pengusaha. Pengusaha Arab Saudi. Ketemuan Sudan. Saya lupa namanya. Dia di backup oleh pemberita. Untuk menanam di sana. Dan ditanam itu. Dan kemudian. Begitu ada produksi. Produksi itu dibalik. Dibawa balik. Ke istana. Istana. Diserahkan. Diserahkan. Setelah itu. Pemberita Arab Saudi. Bikin namanya. King Faisal Initiative. Untuk ketanam pangan. Di negara lain. Yang mau saya masukkan. Bahwa. Bahwa. Respon dari situasi itu. Berbeda. Jadi. Dia nana-nana. Apa yang dilakukan oleh negara-negara Teluk. Negara di Timur Tengah. Dan Cina. Itu. Sekarang dikenal sebagai. Kebijakan Land Grab. Yang diprotes Amerika. Yang diprotes sama seluruh dunia. Seluruh dunia. Dibilang. Waisuh. Itu pencaplokan. Perampokan besar-besaran. Nah. Cina. Sekarang itu. Kebijakan lebih. Lebih anu lagi. Saya bukan cuman mau nanam. Saja. Tapi mau lebih cepat. Saya beli perusahaan-perusahaan. Yang sudah. Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Perusahaan dia beli. Perusahaan pangan. Di Amerika dia beli. Di Australia dia beli. Perusahaan peternakan. Peternakan Amerika dan Australia. Itu dibeli oleh perusahaan-perusahaan Cina. Jadi ketahanan pangan itu. Akhirnya. Itu menjadi instrumen swasta juga. Instrumen swasta. Nah. Itu yang fenomena yang terjadi pada saat ini. Fenomena terjadi saat ini. Itu itu gitu. Di dunia itu pelajaran apa yang kita bisa ambil. Indonesia ini adalah negara besar seperti Cina. Saya bayangkan 50 persen yang kebutuhan ke delay-nya Cina. Itu dari Amerika Serikat. Sekarang dia lagi ribu. Kan kosong kepala dia. Akhirnya mereka apa? Mereka menalami itu di Brazil. Dan latihan Amerika. Arti apa? Karena dia gak mau tergantung. Ketergantungan. Kenapa gak mau tergantung? Karena ada filsafat tadi. Food as a weapon. Food as a weapon. Pangan itu bisa digunakan untuk politik. Sekarang saya bayangkan. Itu negara-negara. Negara kayak 2011 atau 2010-2011. Itu ada krisis pangan di Korea Utan. Atas kemanusiaan. Sebenarnya orang bisa bantu. Tapi diperseratkan oleh mereka. Gue akan bantu. Kalau ada. Gue bisa negosinya di program nuklir. Di barter jadinya. Di barter. Jadi yang seperti itu. Kita melek ya. Jadi di krisis pangan itu. Itu ada kunduk. Pasti ada wansa politik. Oke. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.